terlihat apa-apa itu oke guys kali ini kita sudah bersama ini dia sang juragan seluang kita kemarin yang senantiasa membuat menghasilkan ikan yang sangat banyak karena ini kita sudah siapkan bahan-bahan bagaimana cara untuk membuat perangkap itu dari media galon oke mas Tukino kira-kira apa saja bahan yang diperlu persiapkan kita persiapkan itu terutama aqua bekas air minum dan karet bekas untuk tali akuanya dan ini talinya tali untuk nali nanti yang di lubang yang karet ini untuk tali yang di atasnya ini ini caranya jadi ditutup mas ya jadi yang itu bungkus akuanya utuh mas ya ya akuanya yang atasnya utuh yang ini nanti caranya seperti ini jadi gunting kecil-kecil ya oke oke nah ini nanti dimasukkan ke lubang itu ya nah ke lubang yang ini nah gini oke terus di tali ya nanti di tali di samping ini ini contohnya talinya ini pakai tali bendrat bangunan bisa pakai tali rapia juga bisa tapi yang penting tali lah bisa pakai tali pokoknya untuk nali yang samping ini oke termedia galonnya diambil dari mana mas media galonnya saya ngambil dari tempat pengisian ulang bekas ya bekas carilah di tempat aqua pengisian pengisian galon itu harganya berapa mas itu beli yang second ya kalau beli second biasanya ada yang yang sudah ada yang Rp5.000 ada yang Rp4.000 dari variasi juga ya kalau kita beli baru mungkin sampai Rp30.000-40.000 ya jadi bagus lah nah terus kemudian cara ngelubangnya gimana mas itu lubang yang kecil-kecil itu cara ngelubangnya kita cari pisau dibakar ujungnya kita setelahnya itu untuk ngelubang ini nah pakai gerendal pun juga bisa terus yang lubang yang kecil-kecil angin-angin itu mas nah yang angin-angin ini juga pakai gerendal bisa pakai bahan alat yang tipis dibakar itu juga bisa untuk yang fungsinya untuk apa itu mas yang lubang-lubang kecil fungsinya ini ini kalau yang kecil-kecil ini untuk udara istilahnya air masuk dari sini keluarnya dari sini jadi ikan yang di dalam tidak mati jadi kalau misalnya kita membuatnya buntu positif mati mati maksudnya tidak dapat udara oke oke nah caranya kita membuat ini kalau orang Jawa katanya ini ijub-ijub ijub-ijub caranya gini nah ini kan foto iya nah kita potong apa deh habis kita potong itunya kita belah sesuka kita nah mau belet bar juga bisa nah ini kecil kecil udah segitiga nah terus 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 nah macam ini apa itu harus bungkus aku mas iya harus itu yang paling bagus itu ya kalau misalnya kita pakai teriw atau apa itu kurang bagus mau kurang bagus ya ikan gak mau masuk gak masuk nah ini cara proses pembuatan ijub-ijubnya ijub-ijub nah lalu kita buang udihnya mau dibuat lancip ya buat lancip hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi tinggal merapikan biar wadah icip-icipnya itu bisa masuk press selamat menikmati 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 kita cari patok yang betul-betul bisa ya untuk mempunyai fungsinya untuk lari-tari nyewel kita kok masih oke eh tapi ya udah ada ini ya tambahnya sesuai selera ya jadi nanti galonnya tuh ngapung-ngapung di sungai Mas ya ini kita pasang ngapung-ngapung cara yang lubangnya yang ini yang penting kita fungsinya jangan berlebihan di inilah caranya batas inilah yang bawah jangan di lubang batas inilah macam ini ini cara kita memberi umpan lewat hijab-hijab ini juga bisa nah kita masukkan lewat sini juga bisa yang atas juga bisa kalau lewat anu leher atas leher atas kita prosesnya lama lama masih kita buka tutup-tutup lagi proses lama ya jadi praktis lewat hijab-hijab ya lewat hijab-hijab nah ini caranya nah oke jadi kita ini sudah siap ya sudah siap pasang di sungai ya ya oke kalau kumpan kita tergantung selera selera kalau kita naris kelapa itu ayo kalau kita ada kelapa nggak ada kelapa kita nasi pun jadi jadi dedak-dedak itu pun jadi sawit jadi sawit jadi sawit jadi kalau sawit untuk lele Oh iya ya sip Oke ini tampilan kita kita sudah buat dari awal sampai akhir siap sampai untuk dipasang di sungai Terima kasih Mas Tugino semoga video